Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Ayat ini diawali dengan Baru kutiba alaikum syiam Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Untuk apa? Agar kamu bertakwa Ibadah puasa disebut juga ibadah rahasia Ibadah siri Ibadah puasa berbeda dengan ibadah wajib yang lainnya Apabila kita sholat maka gerak dan laku kita bisa dilihat oleh orang lain Kita zakat Penerima zakat mungkin tahu Bila kita yang mengeluarkan zakat Ibadah haji Bisa saja orang satu kampung, orang satu desa tahu Kita sedang melaksanakan ibadah haji Tetapi ibadah puasa hanya diri kita dan Tuhan saja yang tahu Bahwa saat itu kita sedang berpuasa Karena ibadah puasa ini Apabila kita laksanakan dengan penuh keikhlasan Maka kita akan menjadi pribadi atau manusia yang bertakwa Dengan manusia dengan tingkat keimanan yang luar biasa Puasa Ramadan Itu juga sekaligus menjadi jalan bagi kita untuk menebus dosa-dosa Untuk menghilangkan dosa Barang siapa berpuasa Ramadan Karena iman dan mengharap ridha Allah Niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Ini diulang kembali Dan barang siapa menegakkan Ramadan Dengan penuh keimanan Dan mengharap ridha Allah Maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Alangkah beruntungnya manusia yang bisa menjalankan ibadah Ramadan Bahkan dikatakan bahwa jika telah masuk pada bulan mulia ini Para syetan menangus, terseduh-seduh Para syetan bersedih Karena apa? Karena mereka iri terhadap manusia Karena manusia dengan menjalankan ibadah Ramadan Dengan menjalankan puasa Ramadan Mendapat ampunan dari Allah SWT Jika seseorang betul-betul melaksanakan puasa Ramadan Dengan landasan iman Maka Maka segala dosa-dosanya Yang telah lalu diampuni oleh Allah SWT Selain itu Puasa Ramadan Itu juga untuk melatih kesabaran Betapa banyak orang yang berpuasa Namun tidak mendapatkan dari puasanya itu Kecuali rasa lapar dan dahaga saja Hikmah puasa Ramadan adalah bukan hanya untuk menahan lapar dan haus saja Tapi juga emosi Agar apa? Agar pada bulan tersebut Dapat menjadi gemblengan Bagi seorang muslim Untuk menjadi hamba Yang lebih mampu menata emosinya Tak ada gunanya lapar Tak ada gunanya haus berhari-hari Kalau hati kita Badan kita Anggota badan kita Tidak diajak berpuasa juga Ibn Rajab mengatakan Tingkatan puasa yang paling rendah Tingkatan puasa yang paling rendah adalah Hanya meninggalkan minum dan makan saja Sungguh sangat merugi kita Bila puasa kita Hanya sekedar berlapar dan berhaus saja Karena apa? Karena ketidakbisaan kita Menjaga mulut kita Menjaga laku kita Hingga pahala puasa Dan ridho Allah SWT Tidak kita dapatkan Di bulan yang penuh kemuliaan ini Na'udzubillah Sumbha na'udzubillah Hikmah Ramadan Yang selanjutnya adalah Untuk melatih kita Menjadi manusia-manusia yang lebih berbudi Puasa bukanlah hanya menahan lapar Dan minum saja Puasa adalah dengan menahan diri Dan berkataan lagu dan rofaf Ini so'imun Ini so'imun Apabila ada seseorang Yang mencelamu Atau jahil Atau usil terhadapmu Katakan Aku sedang puasa Aku sedang puasa Artinya apa Bahwa jika puasa kita Jika kita puasa Maka puasakan pula nafsu kita Puasakan pula Amarah kita Agar kesempurnaan Ibadah puasa Bisa kita dapatkan Lagu Artinya adalah Perkataan yang sia-sia Perkataan yang tidak memiliki manfaat Sedangkan Rofaf Adalah kata-kata kotor Yang sangat tidak pantas Diucapkan oleh kita Sebagai anak manusia Jadi ucapkan pada mereka yang jahil Mereka yang usil Saya sedang puasa Selain itu Puasa Akan menjadikan kita Menjadi pribadi-pribadi yang kuat Pribadi-pribadi yang tangguh Kenapa? Karena saat itu Kita sedang merasakan lapar Dengan puasa Akan kita latih Kepekaan sosial kita Kita akan bisa merasakan Betapa laparnya Orang yang sedang tidak makan Betapa hausnya Orang yang sedang tidak minum Sehingga empati kita Rasa Kemanusiaan kita Akan tumbuh Dan akan muncul Terhadap sesama dari kita Yang mungkin sedang Dalam kesusahan Sahabat sekalian Yang dirahmati Allah Tentunya masih banyak hikmah Ramadan Yang bisa kita rasakan Dan bisa kita nikmati Dari tulus ikhlas puasa kita Semoga puasa kita Laku kita Lapar kita Haus kita Dicatat ibadah Dan mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma inna ka'afu Nuhibul affa Fafu'ana Ya karim Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati